Halo semua, hari ini kita akan membahas pelajaran PPKN untuk SDMI kelas 6 buku penerbit kuadra. Nah sekarang kita buka buku halaman 49, yaitu uji kompetensi 4. Bagian A, pilihan berganda, kita mulai nomor 1. Keberagaman ekonomi dapat terlihat dari adanya perbedaan C, pekerjaan. Nomor 2, jika kita dari keluarga kurang berada, sebaiknya kita B, percaya diri dengan kesederhanaan. Nomor 3, keberagaman tingkat ekonomi di masyarakat, sebaiknya disikapi dengan A, saling menghargai dengan perbedaan yang ada. Nomor 4, seseorang berhasil mencapai prestasi terbaik karena C, kerja keras dan giat berusaha. Nomor 5, jika kamu gagal dalam berusaha, sebaiknya D, berusaha lebih keras lagi. Nomor 6, Andi mengikuti lomba lari tingkat kota. Setiap sore, ia latihan didampingi ayah, tetapi dia hanya menjadi juara dua. Andi bertekad akan berlatih lebih keras. Andi memiliki sikap D, kerja keras. Nomor 7 berikut ini, sikap yang sebaiknya dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi, kecuali... C, menggunakan baju buatan asing. Nomor 8, contoh rempah-rempah yang menjadi komoditas ekspor adalah A, cengkeh. Kita lanjutkan ke halaman 50. Nomor 9, agar produk Indonesia banyak diminati masyarakat. Sebaiknya B, memiliki kualitas yang baik. Nomor 10, penggunaan produk dalam negeri dapat C, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian B, urayan. Nomor 1, apa dampak globalisasi di bidang ekonomi? Dampak yang pertama yaitu terbentuknya pasar bebas internasional. Tempat yang kedua yaitu mudah melakukan kegiatan ekspor ataupun impor. Dampak yang ketiga yaitu masuknya investasi asing. Dampak yang keempat yaitu maraknya perdagangan online. Dan dampak yang kelima yaitu meningkatnya sektor pariwisata. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan keberagaman ekonomi? Jadi keberagaman ekonomi adalah Tingkat ekonomi yang berbeda-beda Di lingkungan masyarakat Nomor 3, sebutkan 3 sikap menghargai pedagang buah keliling. Beli dagangannya Kemudian tidak menawar harga berlebihan Dan yang berikutnya Membantu mempromosikan dagangannya Nomor 4, mengapa kita harus bekerja keras untuk mencapai kesuksesan? Jawabannya karena kerja keras Dapat membentuk kita Menjadi orang yang disiplin Tekun dan pantang menyerah Berikutnya nomor 5 Bagaimana dampak menggunakan produk dalam negeri bagi pertumbuhan ekonomi bangsa? Nah dengan menggunakan produk dalam negeri Berarti kita telah membantu produsen dalam negeri Juga menjaga bisnis lokal tetap hidup Dan saat uang dikeluarkan di dalam negeri Maka aktivitas ekonomi bangsa pun akan bertumbuh dan meningkat Nah demikian video pembahasan untuk hari ini Nantikan video pembahasan berikutnya See you